Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah ISO 9001 Nah jadi ISO 9001 ini dari 1943 sampai dengan 2008 Sejarah ISO dimulai dari dunia militer sejak masa perang dunia 2 Pada tahun 1943 Pasukan Inggris membutuhkan sekali banyak amunisi untuk perang Sehingga untuk kebutuhan ini dibutuhkan banyak sekali supplier Sebagai konsekuensinya Maka demi kebutuhan standarisasi kualitas Mereka merasa perlu untuk menetapkan standar seleksi supplier Nah 20 tahun kemudian Perkembangan standarisasi ini menjadi semakin dibutuhkan Hingga pada tahun 1963 Departemen Pertahanan Amerika mengeluarkan standar Untuk kebutuhan militer Yaitu MIL-STRIP-Q-STRIP-9858A Sebagai bagian dari MIL-STRIP-STD Series Kemudian standar ini diadopsi oleh NATO Menjadi Allied Quality Assurance Publication STRIP-1 Dan diadopsi oleh militer Inggris sebagai DEF atau STAN-05-STRIP-8 Seiring dengan kebutuhan implementasi yang semakin kompleks Maka DEF atau STAN-05-STRIP-8 Dikembangkan menjadi BS-STRIP-5750 pada tahun 1979 Atas usulan American National Standard Institute kepada Inggris Maka pada tahun 1987 Melalui International Organization for Standardization Standar BS-STRIP-5750 diadopsi sebagai sebuah international standard Yang kemudian dinamai ISO 9000-2-1987 Ada tiga versi pilihan pada implementasi pada versi 1987 ini Yaitu yang mendekankan pada aspek Quality Assurance Aspek UA Dan Production Dan Quality Assurance for Testing Konsen utamanya adalah inspection product di akhir sebuah proses Atau dikenal dengan Vinyl Inspection Dan kepatuhan pada aturan sistem prosedur yang harus dipenuhi secara menyeluruh Pada perkembangan berikutnya di tahun 1994 Karena kebutuhan Guarantee Quality bukan hanya pada aspek Vinyl Inspection Tetapi lebih jauh ditekankan perlu proses preventive action Untuk menghindari kesalahan pada proses yang menyebabkan ketidaksesuaian pada produk Namun demikian versi 1994 ini Masih menganut sistem prosedur yang kaku Dan cenderung dokumen center dibanding kebutuhan organisasi yang disesuaikan dengan proses internal organisasi Pada ISO 9000-2-1994 dikenal tiga versi Yaitu 2001 tentang desain 2002 tentang proses produksi Dan 2003 tentang service Nah versi 1994 Lebih fokus pada proses manufakturing Dan sangat sulit diaplikasikan pada organisasi bisnis kecil Karena banyaknya prosedur yang harus dipenuhi Atau sedikitnya ada 20 klausa yang semuanya wajib didokumentasikan Menjadi prosedur organisasi Karena keterbatasan inilah Maka technical committee melakukan review atas standar yang ada Hingga akhirnya lahirlah revisi ISO 9001-2-2000 Yang merupakan penggabungan dari ISO 9001-9002 dan 2003 versi 1994 Pada versi tahun 2000 Tidak lagi dikenal 20 klausa wajib Tetapi lebih pada proses bisnis yang terjadi dalam organisasi Sehingga organisasi sekecil apapun bisa mengimplementasikan sistem ISO 9001-2-2000 Dengan berbagai pengecualian pada proses bisnisnya Nah maka dikenal istilah BPM atau Business Process Mapping Setiap organisasi harus memetakan proses bisnisnya Dan menjadikannya bagian utama dalam kualiti manual perusahaan Walau demikian ISO 9001-2000 Masih mewajibkan 6 prosedur yang harus terdokumentasi Yaitu yang pertama Prosedur Control of Document Yang kedua Control of Record Yang ketiga Control of Non-Conforming Product Yang keempat Internal Audit Yang kelima Corrective Action Dan yang keenam Preventive Action Yang semuanya bisa dipenuhi oleh organisasi bisnis manapun Nah sekian penjelasan singkat mengenai sejarah ISO 9001 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax